Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asman N, melalui saluran matematika Asmat Channel. Pada kesempatan ini, kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 IPA. Materi yang coba kita pelajari adalah Identitas perbandingan trigonometri, jumlah dan selisih sudut. Bagian ke-13 yaitu, mengubah bentuk A kali kos X tambah B kali sin X ke K kali kos X kurang teta. Baik, kita masuk pada problem yang coba kita selesaikan pada pertemuan ini. Yaitu, ubahlah bentuk A kali kos X tambah B kali sin X menjadi K kali kos X kurang teta. Baik, kita akan mulai membuktikan atau mengubahnya. Yaitu, pertama, ada dua hal yang harus dicari di sini adalah Yaitu, berapakah nilai K? Dan yang kedua, berapakah nilai teta? Atau apakah rumus K dan teta itu? Baik, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini kita lihat sama dengan K kali kos X kurang teta. Ini kita gunakan rumus menjadi Kos X kali kos teta tambah sin X kali sin teta. Sama dengan lagi, K dikali dengan kos X kali kos teta. Hasilnya adalah K kos X kali kos teta. Kemudian, K dikali lagi dengan sin X kali sin teta. Hasilnya adalah K sin X kali sin teta. Kita lanjutkan sama dengan K dikali kos teta. Itu menjadi K kos teta. Kemudian, kita lakukan lagi kos X. Kemudian, kita tambah dengan K kali sin teta. Hasilnya adalah K sin teta. Kemudian, kita kalikan dengan sin X. Di sini, hanya kita mencoba melakukan sifat komutatif dari perkalian. Baik, kita lanjutkan. Dari sini kita lihat bahwa K kos teta kali kos X tambah K kali sin teta sin X kita sepadangkan dengan A kos X tambah B sin X. Maka, kita lihat A itu sepadan dengan K kos teta. Sehingga, A itu sama dengan K kali kos teta. Kemudian, B itu sepadan dengan K sin teta. Sehingga, kita nyatakan B itu sama dengan K sin teta. Sesuai dengan pernyataan kita di awal tadi bahwa di sini akan kita mencari K dan teta. Sekarang, kita mulai dulu untuk mencari nilai K. Kita lihat untuk mencari nilai K. Pertama, kita lakukan A dipangkatkan 2. Maka, kita dapatkan A pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 kali kos teta berpangkat 2. Kemudian, B juga demikian. Kita pangkat 2-kan atau kita kuadratkan. Maka, kita dapatkan B kuadrat sama dengan K kuadrat kali sin teta berpangkat 2. Dari sini, kita coba lakukan penjumlahan. Maka, kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat kali kos kuadrat teta tambah K kuadrat kali sin kuadrat teta. Kita lanjutkan pertumbuhan kita. Di sini, kita lihat bahwa K kuadrat kali kos kuadrat teta tambah K kuadrat kali sin kuadrat teta. Kita faktorkan, yaitu menjadi K kuadrat dikali dalam kurung kos kuadrat teta tambah sin kuadrat teta. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Ini sama dengan K kuadrat atau K pangkat 2 dikali kos kuadrat teta tambah sin kuadrat teta. Itu adalah identitas trigonometri hasilnya 1. Kemudian, K kuadrat kali 1 adalah K kuadrat. Jadi, kita sudah dapatkan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan K kuadrat. Di sini, kita coba ubah bahwa menjadi K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk itu, kalau kita kedua ruas kita akarkan, maka kita dapatkan K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi, kita sudah berhasil menemukan bahwa nilai K atau rungus dari K kita dapat atau kita peroleh dari akar 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang, kita masuk pada bagian kedua atau untuk mencari teta. Nah, di sini kita akan mencari teta. Untuk mencari teta ini, kita coba lakukan suatu perbandingan. Perbandingan kita gunakan adalah mencari dalam bentuk tangen atau kos. Kotangen. kita ulangi bentuk tangen atau kotangen. Tetapi, dalam kesempatan ini, kita menggunakan perbandingan tangen. Untuk itu, kita mulai K sin teta dibanding dengan K kos teta. Ini sama dengan K sin teta itu adalah B dibagi K kos teta yaitu sama dengan A. Kemudian, K dibagi K adalah 1. Sehingga di bagian kiri kita dapatkan sin teta dibagi kos teta. Sama dengan tetap yang kanan yaitu B dibagi A. Kemudian, sin teta dibagi kos teta itu sama dengan tangen teta. Di kanannya tetap sama yaitu B per A. Maka dari sini kita bisa ubah atau kita bisa menentukan bahwa nilai teta itu adalah sama dengan arkus dari tangen B per A. Jadi, arkus di sini maksudnya adalah berapa sudutnya yang nilainya nanti nilai tangennya sama dengan B per A. Ya kan, kita seperti itu. Atau biasa juga orang mengatakan arkus itu adalah menggunakan inverse atau kebalikan dari tangen tetanya. Baik, dari sini kita sudah bisa temukan bahwa teta bisa kita dapatkan dengan menggunakan perbandingan trigonometri yaitu tangen teta sama dengan B per A. Sekarang kita simpulkan bahwa A cos X tambah B sin X yang ada yang k cos X kurang teta ternyata K-nya itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk mendapatkan teta kita gunakan trigonometri perbandingan trigonometri tangen teta yaitu sama dengan B per A. Di sini kita lihat bahwa A adalah koefisien dari cos X kemudian B adalah koefisien sin X. Demikianlah bahwa kita sudah bisa mengubah bentuk A kali cos X tambah B sin X menjadi K kali cos X kurang teta dengan syarat bahwa atau rumus bahwa K-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dan untuk mendapatkan tetanya kita gunakan tangen teta sama dengan perbandingan koefisien sin X dibagi dengan koefisien cos X demikian apa yang bisa disampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ingat dengan Asmat Channel Matematika itu mempesona silakan subscribe dan berikan komentar yang positif serta untuk itu untuk pengembangan Asmat Channel silakan memberikan problem-problem Matematika yang insya Allah kita akan coba bahas dalam video-video berikutnya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh